Mesir, Kerajaan Baru Mari kilas balik, kita menengok sejarah peradaban Mesir pada masa Kerajaan Baru 1531-1070 sebelum masehi. Kerajaan Baru merupakan tahapan besar ketiga dan terakhir dalam sejarah bangsa Mesir. Masa Kerajaan Baru bangsa Mesir meraih kemajuan dalam bidang seni, militer, kemakmuran dalam negeri, serta sangat dihormati di luar negeri pada masa itu. Setelah zaman Kerajaan Tengah, bangsa Mesir mengalami kemunduran. Mesir mengalami perpecahan dan dikuasai oleh bangsa Hiksos dari Kanaan sekitar 100 tahun lamanya. Bangsa Hiksos ini menguasai Mesir bagian bawah dan bagian utara Mesir. Bangsa Hiksos ini akhirnya bisa diusir oleh satu keluarga bangsa Mesir atas sekitar tahun 1550 sebelum masehi dan mampu menyatukan kembali seluruh negeri. Ah Mose pada tahun 1532 sebelum masehi meraih keberhasilan dan mendirikan dinasti ke-18. Ah Mose lantas menjadi piraun pertama Kerajaan Baru ini. Kerajaan Baru Sekitar tahun 1500 sebelum masehi, Tutmose I, salah satu piraun pertama Kerajaan Baru, mampu menaklukkan Palestina dan daerah di sebelah barat Euprat. Pada masa Amenhotep III, Kerajaan Baru mencapai zaman kemakmuran, di mana ibu kota kerajaan terletak di Tebes. Para petani dan pekerja hidup dengan sederhana, sedangkan kaum bangsawannya hidup dengan mewah. Kedudukan antara pria dan wanita di hadapan hukum berkedudukan sama. Selain kaum bangsawan, di Kerajaan Baru ini, kedudukan para juru tulis dan pendeta sangat penting dan terpandang. Akenaten Masa Kerajaan Baru ada penguasa yang paling unik, yaitu Amenhotep IV, 1353-1335 sebelum masehi. Amenhotep IV ini menjadikan Aten sang matahari sebagai dewa tunggal bangsa Mesir. Amenhotep IV berusaha mengubah agama bangsa Mesir dengan menyingkirkan banyak dewa lain. Amenhotep IV ini lantas mengganti namanya menjadi Akenaten. Selain itu, ia juga membangun ibu kota baru, kerajaan baru, yang terletak di El Amarna, guna menghormati dewa Aten. Permasyuri dari Akenaten ini berasal dari bukan kalangan bangsawan, bahkan bisa juga bukan orang Mesir. Setelah kematian Akenaten, para pendeta kembali menghidupkan tradisi dewa lama dan melarang penyembahan atas Aten. Bahkan nama Akenaten pun disingkirkan dari semua monumen dan catatan. Bahkan ibu kota baru yang sudah dibangun juga ditinggalkan. Semua hal tentang Akenaten dianggap seolah tidak pernah ada. Tutankamun Kebanyakan para penguasa kerajaan baru ini dimakamkan di lembah raja-raja, sebuah makam batu yang dipahat di dalam. Namun, keberadaan makam-makam kebanyakannya telah lenyap setelah banyak dijarah. Hanya ada satu makam yang selamat hingga bisa disaksikan pada zaman modern ini, yaitu makamnya Raja Tutankamun. Raja Tutankamun ini merupakan raja yang menggantikan Akenaten, dia wapat sebelum usia 20 tahun. Kerajaan Mesir baru ini tetap kuat, khususnya ketika dibawah pemerintahan Seti I dan anaknya Remes Ses II yang agung dari dinasti ke-19. Kemunduran Kerajaan Baru Kerajaan Baru mengalami kemunduran setelah diperintah oleh sejumlah penguasa yang lemah, lantas para pendeta mengambil alih kekuasaan. Kerajaan Baru lantas jatuh ke tangan banyak penguasa asing. Bangsa Yunani menaklukkan Mesir dan berkuasa di sana hingga 300 tahun. Setelah bangsa Yunani, bangsa Mesir ini lantas dikuasai oleh bangsa Romawi. Demikian kilas balik, menengok masa lalu untuk menatap masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!